bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di unires podcast sebelumnya perkenalkan nama ku syifa fojah sumarwato yang akan memandu acara podcast kali ini nah tentunya aku gak sendirian nih disini ada guestar kita yaitu dari divisi kebersihan ada mbak irna gimana mbak irna kabarnya alhamdulillah baik sih pak alhamdulillah masyaallah nah for your information juga bahwa mbak irna ini dulunya adalah ASR saya jadi ASR ketika saya resident atau mabah bersama ASRnya yaitu tasifa ya mbak ya betul nah mungkin langsung aja ya mbak kita ke materinya nah dari divisi kebersihan dan kesehatan sendiri pastinya punya tim nih nah itu biasanya anggotanya siapa aja mbak ya jadi disini saya sebagai koordinator dari divisi kebersihan dan kesehatan tentunya ditemani oleh temen yang lainnya disini saya ditemani oleh mbak Alfie mbak Umi kemudian juga ada mbak Umni nah jadi ketiga nama temen itu adalah yang membantu kinerjanya mbak irna di divisi kebersihan dan kesehatan nah kemudian untuk selanjutnya nih dari divisi kebersihan dan kesehatan apa sih tugas pokok dari divisi ini ya sesuai dengan namanya ya jadi untuk divisi kebersihan dan kesehatan ini yaitu divisi yang ini mbak bertanggung jauh terhadap kebersihan kerapian, keindahan lingkungan di UNIRES serta kesehatan juga dari residen-residen di UNIRES Putri UMI khususnya gitu temen-temen intinya bertanggung jawab mengenai kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan di lingkungan UNIRES ini nah selanjutnya nih pastinya dari divisi ini memiliki banyak proker nah salah satunya atau mungkin proker yang mbak irna anggap seru atau menarik nih proker apa? nah ya jadi kan divisi kebersihan dan kesehatan ini tuh ada dua program kerja gitu ada yang di bagian kebersihannya ada yang di bagian kesehatannya juga gitu nah menurut saya yang cukup menarik itu di bagian yang kebersihannya mbak nah jadi di bagian kebersihan ini tuh ada yang namanya sedekah sampah apa itu mbak? nah jadi sedekah sampah ini sendiri merupakan program di UNIRES sebenarnya tapi di lapangannya atau pada prakteknya itu di handle oleh divisi kebersihan dan kesehatan nah mungkin kalau kita mikir sampah ya mbak sampah itu kayak hal yang gak berguna gak ada nilainya cuma dibuang aja ketong sampah gitu biasanya tapi disini kita mewadahi dimana sampah ini bisa kita jadikan untuk sedekah nah sebelumnya itu kita harus pilih dulu nih mbak sampah-sampahnya kita pisahkan dulu sampah yang kayak kardus box makanan karton gitu nah dipisah dengan yang botol plastik ataupun cup minuman gitu nah setelah dipilih ini kita itu kan bekerja sama dengan gerakan sedekah sampah kampung Berajan nah kemudian dari pihak kampung Berajan ini ini akan ngambil sampah yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita pilah tadi nah hasil dari sedekah sampah ini itu akan digunakan untuk santunan kesehatan bagi fakir miskin ataupun yang tidak mampu kemudian juga untuk membantu pendidikan anak ya tim piatu kemudian juga digunakan untuk membeli sembako bagi janda ataupun fakir miskin gitu Masya Allah banget nih broker dari divisi kebersihan dan kesehatan ada sedekah sampah perlu kita ketahui juga bahwa mungkin sebagian orang menganggap bahwa sampah ini adalah hal yang remeh atau kurang bermanfaat kurang berguna gitu nah ternyata di dunia sendiri bahwa sampah ini ternyata dapat bermanfaat gitu jadi sedekah pun ternyata gak cuma uang atau pakaian atau sembako gitu ya teman-teman ternyata dari sampah sendiri pun kita bisa bersedekah gitu apalagi dengan hasil output yang Mbak Irna tersebutkan tadi dapat membantu pendidikannya anak yatim kemudian membantu misal apa namanya janda-janda dengan bagikan sembako itu kemudian santunan kesehatan bagi apa namanya yang kurang mampu itu gitu ya Mbak ya nah kemudian selanjutnya nih dari divisi kebersihan dan kesehatan itu tadi kan ada dua bidang ya ini nah kalau terkait dengan kebersihan sendiri ada broker apa aja nih Mbak ya jadi untuk yang di bidang kebersihan sendiri kita itu ada yang namanya penilaian kebersihan Mbak nah jadi penilaian kebersihan ini tuh terkait dengan penilaian kebersihan usroh gitu jadi itu tiap minggunya dari divisi kebersihan dan kesehatan itu akan menilai kebersihan tiap usrohnya tapi waktunya tuh gak ditentukan Mbak jadi insidental aja kapan dari kitanya mau nilai aja di tiap minggunya kemudian nilainya ini tuh akan diumumkan biasanya ketika malam Senin ya malam Senin ketika terdarus lantai gitu nanti akan diumumkan ketika semua usroh di lantai itu kumpul gitu kemudian juga ada asih nah asih ini tuh semacam beres-beres Mbak bersih-bersih nah nanti diadakan Mbak Dasubuh di hari Minggu kemudian biar asihnya lebih semangat nah kita tuh ada yang namanya UPFM apa itu Mbak? jadi UPFM itu semacam radionya Unires Putri nah disini tuh ditemani sama Mbak-Mbak DJ-nya nanti akan mengiringi asihnya teman-teman semua gitu Masya Allah banget nih dari prokernya asih asih ahad bersih yang apalagi ketika asihnya itu kita sambil diiringi dengan UPFM atau radionya Unires nah terkait dengan UPFM nih itu kan berarti terkait dengan request lagu nah itu ada gak sih apa namanya kriteria khusus lagu-lagu yang harus kita requestin tuh harus seperti apa? iya sebenarnya di UPFM itu gak cuma lagu aja sih Mbak kalau kita mau ngirim salam mau bacain puisinya mungkin juga bisa bisa nah kemudian kalau untuk lagunya lagu yang dikirimkan itu gak semuanya mungkin bisa diputer sama DJ-nya Mbak karena kita juga memfilterkan gitu gak semua lagunya lagu-lagu yang bisa dikirimkan itu lagu-lagu yang memberikan semangat ataupun lagu-lagu yang religius gitu Mbak gitu teman-teman jadi perlu diingat bahwa ketika mau request lagu itu apa namanya kita gak boleh misalnya yang baru bawa cinta ataupun yang galau gitu intinya harus yang berjuang semangat atau islami religius gitu ya teman-teman nah kemudian yang selanjutnya nih Mbak tadi kan dari divisi kebersihan dari bidang kebersihannya sendiri kemudian dari sisi kesehatannya ada proker apa aja? iya jadi untuk di bidang kesehatannya disini kita menyediakan ini obat-obatan Mbak jadi kita itu ada proker yang namanya pengadaan obat-obatan jadi bagi residen yang ada keluhan sakit yang ringan ataupun butuh pertolongan pertama kalau misalnya ada yang demam pilek gitu nah itu kan masih bisa lah untuk kita kasih obat-obatan yang biasa gitu kan jadi di kita itu menyediakan Mbak di masing-masing lantainya itu akan ada kotak obat yang akan dipegang oleh Mbak-Mbak yang tadi Mbak Alfie, Mbak Umi, sama Mbak Umni jadi di tiap lantainya akan ada kotak obatnya dan mempermudah residen juga untuk mengambil obat-obatannya Masya Allah nih mungkin bagi residen atau teman-teman yang misalnya lagi gak enak badan atau butuh pertolongan pertama obat mungkin bisa menghubungi dari masing-masing PJ tiap lantainya ya Mbak gitu biar memudahkan kita untuk mengambil obatnya nah kemudian selanjutnya kalau dari divisi kebersihan dan kesehatan sendiri itu ada gak sih Mbak penertiban bagi residen atau warga residen gitu di bidang kebersihan dan kesehatan ini iya jadi bagi warga Unires ya Mbak dan residen juga termasuk SRASR juga ataupun Tolabah PUTM jadi kita itu ada namanya penertiban sendal dan jumuran terbang nah terkait dengan penertiban sendal ini kan kita kalau di Unires ada tangga-tangganya ya Mbak nah biasanya kan beberapa residen itu gak bawa sendalnya malah ninggalin di lantai bawah di lantai dasar gak dibawa ke rak-rak sendal masing-masing usrohnya kan nah jadi kita itu akan ngambil sendal-sendal yang ditaruh di bawah kan itu kayak nganggu pemandangan ya Mbak jadi gak enak diliar gitu kan iya kemudian kita akan razia kita akan ambil kita kumpulkan di satu tempat kemudian kita akan kasih tenggang waktu dalam tenggang waktu itu kalau misalnya dari penghuni Unires ataupun residen SRASR gak ngambil sana-sana ini akan kita buang Mbak soalnya kan kalau misalnya ditumpuk jadinya juga gak enak gak rapi gitu kemudian juga tadi saya ada menyebutkan terkait jemuran terbang nih sesuai dengan namanya ya jadi kan kalau kita jemur biasanya di balkon angin yang di Unires itu lumayan ya Mbak kenceng ya nah kalau misalnya jadi di awal itu kita tekankan kepada semua residen ataupun penghuni Unires kalau jemur itu harus pakai jepitan Mbak dijepit gitu biar gak jatuh nah jadi untuk jemuran-jemuran yang jatuh itu dari kita ataupun bisa dari yang SRASR dan yang lainnya itu untuk diambil kemudian ditaruh di keranjangnya nanti disatuin gitu Mbak nah nanti akan diinformasikan baju yang didapatkan tadi bagi yang kehilangan akan diinformasikan kepada SR dan ASR nya kemudian bisa di share gitu loh ke grup usro biar yang kehilangan yang bersangkutan itu bisa ngambil nah dari tadi yang apa namanya penertiban sandal sendiri jadi buat teman-teman atau residen kalau misalnya habis dari luar sandalnya kalau bisa itu langsung dibawa naik ke atas jadi nanti habis itu diletakkan di laknya masing-masing tiap usro atau tiap lantai gitu teman-teman jadi biar di lantai dasar itu kelihatan rapi gitu gak kececeran gak berantakan kemudian untuk yang tadi jemuran terbang apa namanya ketika teman-teman merasa kehilangan atau jemurannya hilang atau gak ada itu mungkin teman-teman bisa langsung cek ke bawah bisa diambil kalau enggak mungkin bisa menghubungi dari PJ dari kebersihan dan kesehatannya ini ya Mbak iya jadi rencananya itu akan kita letakkan di ini Mbak di saya bagian barat ya yang di usro saudabinti zam'ah yang di bawahnya di tangga itu nanti untuk sendal dan jemurannya nanti akan disediakan keranjang gitu kemudian akan ditaruh di sana nanti bagian kehilangan bisa ngecek ke sana tapi dalam seperti yang tadi disebutkan ya Mbak kalau misalnya dalam jangka waktu biasanya itu di akhir bulan kalau misalnya gak ada yang ngambil nanti kan akan kita buang gitu biar gak numpuk jadi itu teman-teman harus diperhatikan harus mengambilnya dimana ke siapa kayak gitu ya teman-teman nah mungkin ada tambahan lagi Mbak Irna iya tadi kan saya ada bilang terkait penilaian kebersihan usro ya Mbak iya betul iya nanti kan pemenangnya akan ada di tiap minggunya kan iya nah jadi di kita itu juga ada yang namanya awarding kebersihan iya nah jadi untuk awarding kebersihan ini akan ditotal dari nilai-nilai yang didapatkan masing-masing usro di tiap minggunya nanti usro yang mendapatkan nilai yang tertinggi itu akan mendapatkan hadiah dari divisi kebersihan kesehatan ya semacam pemberian hadiah karena sudah menjaga kebersihannya gitu Mbak wah Masya Allah nih jadi semangat membuat semangat residen buat berlomba-lomba dalam kebaikan khususnya untuk bersih-bersih usro kayak gitu teman-teman nah ada gak sih Mbak penghargaan khusus yang SRASR tadi kan residen ya nah kalau dari SRASRnya sendiri ada gak sih Mbak iya ketinggalan ya tadi juga saya baru nyebutin yang residen ya jadi untuk SR dan SR itu ada juga untuk penilaian kebersihan Mbak tapi bukan dari kita sih yang nilainya itu yang nilai itu pembina lantainya masing-masing jadi di awarding kebersihan ini akan ada SR dan ASR terbersih juga di masing-masing lantainya nah itu akan juga juga akan mendapatkan hadiah nantinya di awarding kebersihan jadi gak cuma buat residen aja nih jadi SRASR juga dituntut buat apa namanya saling berlomba-lomba juga jadi istilahnya kita sebagai panutan atau contoh jadi harus memberikan contoh yang baik bagi residen atau teman-teman yang lain kayak gitu ya mungkin gitu ya Mbak yang bisa kita sampaikan atau ada teman lagi cukup mungkin Mbak cukup nah demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini bersama Mbak Irna dari Divisi Kebersihan dan Kesehatan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb